Sejumlah anggota dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Lokal di Provinsi Papua tengah mempersiapkan acara peputan rombongan Tim Kursi 14 pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2020. Ditemui di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Lokal Papua Bersatu di Jalan Sentarosa Polimak, Kota Jayapura, Papua. Ketua Panitia Penjemputan Alexander F. Kumbubui kepada media menjelaskan bahwa dirinya selaku Ketua Panitia dalam rangka penjemputan bersama anggota Partai Lokal seluruh Kabupaten Kota Sepapua telah siap menjemput para rombongan Dewan Pimpinan Daerah DPD yang berjuang hingga disahkan sebagai Partai Lokal Papua yang merupakan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Di tempat yang sama Sekretaris Panitia Penjemputan Arnie Deal menyatakan bahwa segala persiapan yang menyangkut penjemputan telah siap hingga acara syukuran yang merupakan respresentatif orang Papua dalam acara yang dimaksud. Dari perjalanan Partai Lokal Papua yang telah diperjuangkan selama lima tahun sejak 2014 lalu, kini telah membuahkan hasil baik kepada semua anak Papua yang ingin mengabdikan dirinya sebagai politisi muda yang tangguh dalam mempersiapkan batara otonomi khusus di Papua yang kini tersisa dua tahun efektif pasca keputusan Partai Lokal yang memiliki kursi sebanyak 14 kursi di DPRP Papua nanti. Disambut dengan tari-tarian bernafaskan ala Papua di luar halaman Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menurut rencana penjemputan ini, akan menempuh perjalanan dari Bandara Udara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, menuju Abepura, Kota Raja, Skyland, Entrop, Polimak, dan berakhir di Taman Imbi Pusat Kota Jayapura, Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan, Jaya TV mengabarkan. Dari Kota Jayapura, Papua,